Ibu ini doakan Prabowo jadi presiden, namun gara-gara satu karakter, tulisannya jadi viral sebuah foto seorang perempuan yang memegang tulisan mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Terlihat dalam foto, perempuan berkerudung hitam itu terlihat berfoto di dalam kompleks Masjidil Haram. Tulisan itu berisikan doa dan dukungan untuk empat tokoh, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno agar menjadi pemimpin yang amanah. Selanjutnya dalam tulisan, perempuan itu mendoakan Prabowo Subianto bisa menjadi presiden dengan harapannya Gatot Nurmantiyo sebagai wakil presiden. Foto itu cukup banyak beredar di media sosial, salah satu yang banyak tanggapan unggahan pemilik akun Twitter Red Teddy Gusnaidi pada Senin, 8 Januari 2018. Sekilas tak ada yang janggal dari foto tersebut. Namun, dengan cepat postingan itu menjadi viral dan jadi bahan perbincangan warganet, ternyata gara-garanya hanya satu karakter yang tertulis dalam tulisan itu. Sudah tahu? Ya, warganet ternyata menyoroti angka tahun yang tertulis dalam kertas tersebut. Sebagai mana diketahui, pemilihan presiden rencananya akan dilakukan pada 2019. Namun dalam kertas yang dipegang perempuan tersebut, tulisannya 20.019. Postingan itu pun mendapatkan tanggapan beragam dari warganet. Ada yang menjadikannya sebagai bahan candaan, sebagian netizen yang lain memaklumi kesalahan itu dan memberikan dukungan untuk perempuan tersebut. Dua tokoh ini sama-sama membuka polling untuk memilih siapa presiden yang diinginkan netizen. Yakni PLT Ketua DPR Eri Fadlizon dan penulis Deni Siregar. Awalnya polling yang menyebutkan pilihan pada Jokowi Dodo, Jokowi, atau Prabowo Sudianto jika pemilihan presiden digelar hari ini. Hal itu dibuat oleh Fadlizon dan hasilnya Jokowi menang dengan 55 persen sementara Ketua Umum Partai Gerindra mendapat suara 45 persen. Terlihat ada sebanyak 30.336 voter di tewet Fadlizon tersebut.